Ya, free practice ketiga Moto3 World Championship di sirkuit Riccardo Tormo Valencia telah usai Dimana yang memuncaki atau yang tercepat adalah Dennis Oncu dari tim Red Bull KTM Tag 3 Dennis Oncu mencetak 1 menit 39.256 Dan di posisi 2 ada Pedro Acosta, sang juara dunia Moto3 World Championship dengan tim Red Bull KTM Ajo Dengan 1 menit 39.355 Di posisi 3 nih yang keren sebenarnya, yaitu Joel Kelso, pembalap Australia Dari tim Chip Green Power dengan KTM juga mencetak 1 menit 39.403 Ya, Joel Kelso ini kemarin itu kan dia sebenarnya ngegantiin si Kovler ya Kayaknya ini statusnya masih sama ya ngegantiin ya Oke lah, kalau nggak salah Terus, dimana Dennis Foggia Dennis Foggia berada di posisi 6 di free practice ketiga ini dengan tim Leopard Racing Mencetak 1 menit 39.461 Lalu pembalap Indonesia Andi Farid Isdihar di cuaca yang cukup kering Berada di posisi 28 Dengan mencetak 1 menit 42.399 Jadi selisihnya, gapnya itu cukup jauh juga dengan Dennis Oncu yang tercepat itu Jadi gapnya itu 3,143 detik Jadi cukup jauh ya 3,1 detik loh Oke ya Saya sebenarnya nggak ngikutin free practice ini dari pertama Jadi saya cuma ngikutin dari sisa-sisa 6 menit terakhir Dan ya, seperti ini aja Seperti biasa, kontennya nggak berlama-lama untuk free practice atau kualifikasi Ataupun apa, nggak terlalu berlama-lama Terima kasih buat kalian semua telah menjimak video ini sampai selesai Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye But Nico Antonelli This is why Tata is looking so strong He is up through the third split Terima kasih telah menonton